Program Studi Ilmu Jurnalistik, Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta menggelar Lomba Foto Jurnalistik bagi pelajar dan mahasiswa tingkat nasional serta loka karya foto jurnalistik yang diselenggarakan di ruang Uni Club, Kampus 1 UIN Jakarta, Selasa 9 Oktober 2018. Lomba Foto Jurnalistik ini bertema wajah Indonesia yang menampilkan seni keindahan serta mengandung rekaman berbagai peristiwa menarik yang melibatkan manusia dan alam sekitarnya sehingga layak diketahui oleh publik. Penilai terdiri dari Dewan Juri Dosen Fotografi, Dosen Komunikasi, Dosen Jurnalistik, ada 4 orang. Mereka menilai tidak hanya pada artistik foto, keindahan foto, tetapi juga pada sisi konten. Jadi ada simetrika foto yang ingin diuji dalam foto itu. Bisa saja fotonya bagus, tetapi kalau tidak mencerminkan pada tema, yaitu wajah Indonesia, konteks keindonesiaan, ya mungkin akan terindir. Tetapi ketika konteks keindonesiaan masuk dalam foto itu, itu yang akan dipilih. Konteks keindonesiaan dimaksud, misalnya Indonesia adalah negara kepulauan, maka kemudian tema kemaritiman menjadi penting untuk diangkat. Terus kemudian dinamika perubahan sosial, misalnya persoalan harmoni dan konflik sosial, itu juga menjadi penting untuk diangkat. Terus ada persoalan adaptasi atau kembangan lifestyle, itu juga penting untuk diangkat. Dan keindahan alam tentu saja, kehidupan dan dinamika masyarakat itu yang mencerminkan wajah Indonesia yang diuji oleh Dewan Juri. Hasil foto jurnalistik para peserta dipamerkan dalam acara Luka Karya dengan menghadirkan pembicara tunggal Rasdiana Al-Faddin, selaku dosen fotografi Prodi Jurnalistik UIN Jakarta. Beberapa nama pun muncul sebagai juara dan merahk membawa uang tunai sebesar Rp1,5 juta bagi juara pertama, Rp1 juta bagi juara kedua, dan Rp750 ribu bagi juara ketiga. Serta mendapatkan sertifikat pada masing-masing pemenang.